Kostangan, 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 kostangan. Beginilah proses penggalian dan pemindahan makam Sahlan, warga Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada minggu 18 Februari lalu. Pemindahan makam ini dilakukan atas permintaan seorang calon anggota legislatif yang merupakan kerabat dekat Sahlan, sekaligus pemilik lahan makam tersebut. Ia berinisial MR, caleg untuk DPRD Kabupaten Donggala dari Partai Golkar. MR menuntut makam Sahlan dipindahkan karena menuding keluarga almarhum Sahlan tidak mendukung dan memilih dirinya saat pemilihan umum lalu. Ia kecewa karena merasa perolehan suaranya rendah. Ditemui pada Senin 19 Februari, Kasubit Penmas Bidang Humas Polda, Sulawesi Tengah, Kompol Sugeng Lestari, membenarkan adanya pembongkaran makam tersebut. Ia mengatakan pembongkaran makam diawasi oleh pihak kepolisian dan kelurahan guna menghindari perselisihan semakin berlarut-larut. Almarhum Sahlan bin Lamungki yang meninggal tahun 2019 ini dipindahkan, dipindahkan dari makam keluarga. Sehingga pada saat itu dari pihak keluarga almarhum, karena ada desakan dan adanya permintaan dari pihak yang karena apabila tidak dilaksanakan, mereka juga akan diusir daripada rumah tersebut, rumah yang mereka tinggali. Makam Sahlan dipindahkan ke lokasi lain yang hanya berjarak 20 meter dari lokasi sebelumnya. Sementara itu data dari KPU menyebutkan caleg MR untuk sementara berada di urutan ketiga perolehan suara terbanyak dengan jumlah raihan 165 suara. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.